Sekretaris Daerah Kabupaten Keburaya mengingatkan kepada semua pihak khususnya terhadap para pendaftar calon pegawai dekrisipil yang ada di Kabupaten Keburaya untuk tidak percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan para CPNS dalam bentuk apapun. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada penerimaan CPNS tahun 2019 di Kabupaten Keburaya tahun ini, Pemerintah Kabupaten Keburaya melalui Sekretaris Daerah Keburaya meminta dan menghimbau kepada semua calon pegawai negeri sipil Kabupaten Keburaya yang telah mendaftar untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan bisa membantu dan meluluskan para CPNS karena hal itu tidak benar. Odang Prasetyo Sekda Kabupaten Keburaya dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membantu dan meluluskan para CPNS yang akan berkompetisi pada penerimaan pegawai negeri tahun ini di Kabupaten Keburaya. Dengan tes online yang dilakukan oleh para CPNS, maka orang lain pun tidak bisa membantu karena setelah mengisi soal-soal tes online, seketika itu juga nilai akan muncul dan tidak ada celah untuk melalui jalur belakang untuk lulus. Di model online dengan tes asim komputer ini artinya dari pusat sendiri sudah melakukan evaluasi dari perbaikan-perbaikan perimaan CPNS yang tahun-tahun dulu dan insya Allah tidak bisa meluluskan belakang, tidak ada itu. Tidak ada celah, jangkan saya, bupati, sampai gubernur pun juga tidak bisa untuk membantu. Yang bisa membantu adalah diri sendiri dan tentunya akan ada passing grade-nya ya. Passing grade-nya itu saya harangkan harus masuk dulu itu 298 passing grade-nya. Odang menambahkan bahwa pada tes kompetisi dasar, para CPNS harus bisa memperoleh passing grade sebesar 298. Jika passing grade-nya mencapai angka tersebut, maka para CPNS bisa melanjutkan ke tes kompetisi bidang untuk melihat siapa yang layak berikutnya, sesuai dengan kuota yang diberikan yaitu sebesar 155 orang untuk semua tenaga yang dibutuhkan sebelumnya untuk Kabupaten Kuburaya. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan.